Oke sobat semua selamat berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sobat semua selamat siang ya sobat ya disini kami kedatangan motor atau ada motor Yamaha Yamaha ZR sobat ya yang kendalanya sudah ngasak atau sudah mengeluarkan asap kalah motor hidup kemudian suara mesinnya juga kasar sobat ya baiklah sobat semua mungkin para sobat sudah lebih ahli atau lebih mengerti masalah tentang penyakit motor yang suaranya kasar dengan diikuti juga dengan ngasaknya banyak dikenal pot mungkin para sobat kita sudah lebih paham ini kami khususkan untuk para sobat atau para adik-adik bagi para pemula yang mau belajar bisa ikuti cara kami disini kami akan menjelaskan dari awal hingga sampai pembongkaran kemudian sampai ke pemasangan bagaimana caranya mengatasi motor kasar suaranya dan ngasak Oke sobat semua marilah kita langsung saja eh kita cek dulu mesinnya oke nah seperti ini sobat ya jadi suaranya kasar kemudian ngasaknya juga enggak taruhan oke maksudnya cukup oke sobat semua terutama bagi para adik-adik yang mau belajar ikuti video kami dari awal sampai selesai sobat ya baiklah sobat semua untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke pengecekan pada mesin yang suaranya kasar dulu sobat ya jadi caranya kita cek yang suaranya bikin kasar kita harus 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 dari awal harus teliti jangan sampai ada yang terlewatkan nanti suara masih kasar nah untuk itu kemari kita langsung saja kalau sobat semua kita cek dulu yang bikin kasar kita lihat bagian dan rantai sentriknya saja dulu sobat ya sebelum kita buka jadi biar jelas harus diganti atau tidak nah ini disini sobat ya jadi kita buka saja baut lapannya ini kita tengok dulu rantai sentriknya atau rantai ketengnya sudah kendor atau belum soalnya suaranya suaranya jadi biar jelas itu jadi biar jelas nah disini ada baut L ya sobat ya kita buka saja oke ndak temen ok lebih setiap ok ok Keras banget. Seperti ini sobat ya, jadi coba kita cek rantainya, oh rantainya juga kendor, baiklah sobat semua, disini terlihat rantainya memang sudah kendor, rantai sentriknya, ini juga bikin suara jadi kasar sobat ya, Nah salah satunya ini sudah terlihat, jadi pertama kita lihat suara kasar, bisa dilihat dari rantainya nih, sudah longgar, jadi dia sudah mentok ke kanan dan ke kiri, Baiklah sobat semua, untuk selanjutnya berarti kita langsung, kita buka saja bagian kabelatornya sobat ya, kita bongkar saja dulu semuanya, biar kelihatan, seperti ini caranya sobat ya, jadi kita buka kaut 2 ini, kemudian kita lepas, Baiklah sobat semua, seperti ini, sudah kita buka kabelatornya, kemudian kita perlu membuka ini semua, bloknya sobat ya, kita buka saja dulu bagian baut sentriknya ini, baut kiri sentriknya ini, kita buka saja dulu, urutannya seperti itu sobat ya, Oke teman-teman semua, untuk membuka baut kiri sentriknya ini, sangat susah, kadang-kadang sobat ya, jadi jangan kita pukul atau kita pahat, kita bikinkan alat seperti ini sobat ya, Nah, sampai bengkok ini juga, kita bikinkan alat seperti ini, untuk nahan, masukkan ke bolongannya ini, nah, masukkan ke bolongan, untuk nahan, agar ini tidak mutar, Seperti masukkan dulu, seperti apa, ya seperti ini sobat ya, terus, sebentar, kemudian langsung pakai kunci saja, Ya, seperti itu, nah, seperti ini sobat ya, caranya, bagi para sobat, atau bagi para pemula, yang kesulitan, masang, membuka baut kiri sentriknya ini, bisa pakai cara seperti kami, seperti di sini, Coba langsung cepat, ya, seperti ini sobat ya, cara bukanya, Cepat bentuknya, Now, ayat, di sini, ôan, Nah dia urut Baiklah sobat semua setelah kita buka baut sentriknya Disini ada no ken a sini harus kencang juga jangan sampai kocak Oke baiklah untuk itu kita langsung saja selanjutnya kita buka baut blok ya sobat ya yang ini Jadi caranya urutan sobat ya buka bongkar mesinnya biar teratur Oke sobat semua caranya baut bloknya yang empat ini kita kendorkan saja dulu Kemudian baut tutup klep juga kendorkan yang bawah juga kendorkan agar tidak kesulitan nanti kita bukanya di bawah Nah Kemudian setelah itu Ini baut lapannya nih bat ya Ini dikendorkan tadi Kendorkan juga Iya Oke sudah kendorkan semua bautnya sobat ya Kita langsung saja sekarang menuju ke arah kenal pot sobat ya Kita buka dulu baut kenal potnya jangan lupa Soalnya kalau tidak dibuka kita tidak bisa cepat Kepala babinya ini Nah ini buat kenal pot Kuncinya ada mati 10 Baku atau tukun gak Nah ini buat kenal pot kita buka saja sobat ya Oke sobat semua kenal pot sudah kita lepas sobat ya Kita langsung saja Sekarang berarti mau lepas baut tempatnya ini sobat ya Ini selang udah Yang ini oh iya selang ini Oke sobat semua baut 4 bloknya ini sudah kita copot Kita langsung saja cukil sedikit ya Bisa kita copot bisa cukil sedikit Kita langsung cabut saja sobat ya Oke sobat semua ini sudah kita buka ya Seperti ini dalamnya Kotor sekali Nah ini yang bikin jadi kendala juga Kadang kalau sudah kotoran bisa nyelip di klepnya ini Ini bisa ngempos dan mesin susah hidup sobat ya Baiklah sobat semua kita langsung copot saja bloknya ini Kita angkat saja mati ya Ini perpaknya hancur Sudah Enggak ya Iya seperti ini sobat ya Cara membukanya Seperti ini pistonnya kita copot sobat ya Nah ini waduh sudah Aus juga Ini yang bikin suara kasar juga bisa sobat ya Karena pen sehatnya ini sudah goyang Nah Seperti ini Ini bisa pengaruh ke suara juga Ketika lah jalan Bisa bunyi tek 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 Oke sobat semua Untuk stang sharenya Kami rasa masih bagus Masih kenceng sobat ya Jadi tidak perlu kita bongkar Yang jelas disini terlihat Ini sudah aus pen sehatnya Sehingganya Ini bikin suara kasar juga Di antaranya seperti sentrik tadi Itu bikin kasar karena dia sudah kendor Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya sobat semua ya Disini sudah kita buka Seperti ini Kita copot Tadi yang terlihat di awal Motor ini dalam keadaan ngasep Sobat ya Dalam keadaan ngasep Jadi kita cek bagian yang Mengakibatkan ngasep Yaitu Yang mengakibatkan ngasep Yaitu kita lihat disini sobat ya Nah di blok ini kita lihat Seperti ini Masih Bagus atau tidak Nah Baiklah sobat semua Disini terlihat Memang bloknya sudah garis sobat ya Nih Sudah ada garis Seperti ini Jadi ini harus benar-benar licin Dan harus benar-benar Rata Jangan sampai ada Seperti ini nih Ini garis ini sudah Garis ini Nah ini Sudah garis Jadi sudah tidak bisa Untuk menahan oli Isapan oli Dari bawah Sobat ya Perhatikan Jadi disini tidak boleh Seperti ini Ini berarti harus sudah Melakukan Lamer Atau quarter Sobat ya Harus di overboss kembali Ini soalnya sudah tidak Mampu seperti ini Walaupun kita ganti ring yang baru Ini tidak akan bisa Rapat Jadi tetap motor ini Akan ngasep Baiklah sobat semua Itu nomor satu Cara Pengecekan Agar motor ini Tidak Ngasep Kemudian yang kedua Kita perhatikan Ini di luar Bloknya yang Di luar bloknya yang Belaret Sobat ya Jadi kita cek Juga ini masalah Ring sharenya Kita buka Dari Pistonnya Seperti ini Ringnya Kemudian kita Masukkan ke Bloknya Seperti ini Seperti ini Sobat ya Terlihat Terlihat di sini Sudah Renggang Nah Nah Jadi sudah tidak Press lagi Di Bloknya ini Si ring sharenya ini Ini juga Mengakibatkan Jadi asep Motor ini Bisa ngasep Sobat ya Makanya tadi Motor ini Asepnya Sangat banyak Sobat ya Oke Jadi Memang motor ini Sudah tidak bisa Diakali Kita harus melakukan Overboss Ini sobat ya Jadi seperti itu Cara pengecekan Blok ini Agar motor ini Tidak Mengasep Jadi ini harus Benar-benar Rapat Sobat ya Nah Ini sudah Renggang Ini yang Nomor 1 Ring sharenya Kemudian Coba kita Nomor Yang nomor 2 Sobat Bagaimana Coba kita Buka Yang nomor 2 Oke Coba kita Masukkan Ke bloknya Sini Oke Seperti ini Sobat ya Tuh Tuh Sangat Renggang Sekali Jadi sudah Tidak Pres Secara Teori Sobat ya Ini kita Kalau memang motor Tidak mau Ngasep Ini harus Pres Semua Harus Pres Jadi Jangan Sampai ada Renggang Seperti ini Renggang Banget nih Ini Renggang Sekali nih Jadi Oli Tidak Tertahan Oleh Tidak Keisep Kembali Kebawah Oleh Renggang Jadi Sudah Tidak Mampu Jadi Seperti itu Pengecekan Motor Agar Supaya Tidak Ngasep Untuk Lebih Lengkapnya Biar Lebih Jelas Kembali Bisanya Motor Ini Ngasep Sobat Kita Cek Kembali Caranya Seperti ini Kita Buka Ring Olinya Ini Yang Paling Bawah Ring Oli Yang Ada Dua Kemudian Ada Ring Cacing Kita Buka Saja Seperti Ini Ini Ring Cacing Yang Di Dalam Sobat Nah Ini Sangat Penting Untuk Membantu Mengisep Oli Yang Dari Blok Silinder Coba Kita Langsung Cek Masukkan Kesini Ternyata Memang Sudah Longgar Sekali Baiklah Sobat Semua Berarti Memang Sudah Tidak Mampu Ring Seher Ataupun Blok Sehingganya Motor Ini Bisa Ngasep Sobat Ini Kita Cek Bagian Yang Ngasep Berarti Memang Dari Blok Silinder Atau Ring Seher Yang Sudah Lemah Kalau Blok Sudah Creeping Jadi Harus Dilakukan Overboss Atau Oversis Baiklah Sobat Semua Itu Cara Kita Cek Agar Motor Ini Tidak Ngasep Disitu Sudah Kami Rasa Sudah Jelas Kemudian Untuk Selanjutnya Mari 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 Cek Bagian Klep nya Bagian Klep nya Ini Bisa Kita Cek Ini Bisa Mengakibatkan Dari Suara Kasar Di Bagian Klep Atau Noken As Itu Bisa Juga Tapi Baiklah Lebih Baik Kita Buka Saja Dulu Biar Jelas Koca Atau Tidak Klep Noken As Ini Kalau Klep Noken As Ini Koca Juga Bisa Pengaruh Atau Pelatuk Pelatuk Piano Habis Juga Bisa Pengaruh Ke Suara Kasar Sobat Baiklah Untuk Itu Mari Kita Langsung Kita Buka Saja Kita Bongkar Saja Kepala Babi Ini Atau Kepala Blok Ini Oke Sobat Semua Kita Langsung Buka Saja Kepala Babinya Kita Buka Dulu Tutup Klep Sobat Buka Dulu Tutup Klep Seperti Ini Kemudian Kita Kendorkan Baut Setelan Klep Kita Kendorkan Saja Seperti Ini Sobat Kita Kendorkan Saja Selanjutnya Kita Buka Penahan Noken As Seperti Ini Seperti 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 selamat menikmati selanjutnya sudah kita buka penahannya kemudian ini penahan nokenasnya sobat ya kemudian langsung kita buka saja pen sehernya ini kita gunakan baut 12 kemudian cabut kita pukul saja dari bawah macet semua sobat ya selamat menikmati keras sekali sobat ya kemudian kita langsung buka saja yang kedua yang satunya ini yang satunya sudah dibuka yang satunya bisa kita buka lagi nah ayo coba begini kuat tidak seperti ini sobat ya kemudian kita langsung cabut saja nokenasnya cabut mesin ganjil gak putar di putar dikit putar macet semua ya macet semua sobat ya jadi bisa kita gunakan seperti tadi nih kita buka dulu nih kita pasang baut juga sejarah seperti ini rusak penurunnya ini coba sedikit Seperti ini Cara bukanya Kalau memang sulit Kemudian kita cek Disini noken asnya Kayaknya masih Kelihatan bagus Nah Disini yang terlihat Di kelaharnya ini Agak goyang Ini kelahar noken asnya Agak goyang Jadi perlu kita ganti Kelaharnya ini Ini bisa bikin suara Berisik juga Pada motor ini Jadi Kelahar ini harus kita ganti Kemudian kita lihat Piano clapnya mana Platuknya Masih bagus enggak Oke Masih bisa Kalau pianonya Masih yang sebelah Minyak Masih bisa sobat ya Masih bagus Coba yang bagian apinya Nah ini disini yang udah agak aus Tapi masih bisa Enggak apa-apa Ini bisa kita Ratakan sedikit saja Masih bagus Masih bisa diseter Oke sobat semua Berarti di Kepala babinya ini Yang bikin suara Berisik Disini Tertelak laharnya ini Sudah Goyang Selain Rantai sentrik Juga Di bagian Kelahar Noken A Sudah Goyang Akhirnya Menimbulkan suara Yang lain Jadi Berisik Artinya Baiklah sobat semua Tadi cara Mengecekan Suara motor Berisik Kemudian sekarang Kita Cek Coba Klepnya Klepnya Bocor Atau tidak Sobat ya Jadi caranya Kita masukkan Bensin Ini bagian Klep Apinya Kita masukkan Bensin Dari jose nya ini Dari nalpotnya ini Lubang nalpot Coba masukkan saja Aduh Mas Jangan ke sini Masih Udah Isi Udah Nah Seperti ini Sobat ya Jangan Sampai Kesini Biar kita Lihat Keluar Atau tidak Bensin Dari sini Ternyata Masih rapat ya Sobat ya Masih rapat Berarti Perlu kita Bersihkan saja Nanti Untuk Selanjutnya Kita Cek yang Bagian minyak Nah Disini Ini harusnya Dibuka Tapi Gak apa-apa Kita Langsung Isikan saja Di Manipulnya Ini Minyaknya Ya Ya Udah Nah Seperti ini Sobat ya Tuh Kalau Masalah Klep Mudah-mudahan Masih rapat Tidak Bocor Jadi Pengasapan Hanya Dari ring seher Kalau begitu Juga Hidupnya Tetap Masih Enak Karena Klepnya Masih rapat Baiklah Sobat semua Untuk Selanjutnya Kita Nunggu Alat Dulu Yang Jelas Bloknya Harus kita Operboss Atau Kita Lamer Baiklah Sobat Kita Buka Saja Kelahar Yang Kocanya Ini Sobat Kita Ganti Saja Nanti Dengan Yang Baru Seperti Ini Bukanya Ayo Mat Dikit Lagi Seperti Seperti Ini Sobat Semua Jadi Dinyopot Kita Pukul Saja Gak Apa Memang Disini Sudah Kocak Oke Kita Ganti Saja Dengan Yang Baru Oke Sobat Semua Untuk Mengatasi Ngasep Sudah Kita Atasi Disini Logikanya Jadi Disini Sudah Kita Operboss Yang Tadi Terlihat Sudah Melaret Melaret Sobat Sobat Ini Sudah Kita Operboss Artinya Sudah Kita Lamer Untuk Mengatasi Agar Motor Ini Tidak Ngasep Baiklah Sobat Semua Untuk Itu Jadi Secara Teori Secara Teorinya Seperti Ini Sobat Ya Ini Piston Sudah Baru Tapi Disini Kami Ingatkan Untuk Untuk Para Sobat Pertama Bagi Para Pemula Jadi Teorinya Seperti Ini Untuk Mengatasi Agar Motor Tidak Ngasep Ya Nah Ini Ring Seher Yang Baru Kita Tes Masukkan Kesini Sobat Ya Setelah Kita Masukkan Disini Sudah Tidak Ada Selah Nah Ada Paling Satu Rambut Nah Seperti Ini Teorinya Ini Mudah Mudah Nantinya Bisa Akan Mengatasi Ngasep Ngasepnya Jadi Tidak Ngasep Motor Ini Seperti Itu Teorinya Jadi Semua Ringnya Ini Kita Tes Sama Rapet Baiklah Sobat Semua Untuk Selanjutnya Mari Kita Langsung Pasang Saja Ring Sehernya Atau Piston Ini Ke Blok Motor Kita Langsung Pasang Saja Oke Langsung Pasang Saja Nah Seperti Ini Jangan Lupa Sobat Tihat Tulisan Ini Disini Ada Tulisan In Ini Kita Pasang Di Atas Nah Tulisan Ini Kita Pasang Di Atas Di An An Atas Atas Di oke sobat semua sudah kita pasang pistonnya seperti ini kita langsung saja pasang bloknya tapi jangan lupa sobat ya untuk sambungan ring sehernya jadi kita seling selingkan kita kasih seling jangan sampai kita silangkan jangan sampai nyatu seperti ini jadi kita geser sedikit agar sambungannya tidak lurus agar oli bisa keisap habis ke bawah sobat ya jadi sambungan ring sehernya ini harus kita silang nah seperti ini kemudian untuk pemasangan kita kasih licin dulu kasih oli sedikit agar licin nah seperti ini sobat ya kemudian kita langsung pasang bloknya ini kita kasih oli dulu juga disini gak apa-apa kasih oli sobat ya nah seperti ini kita kasih oli dulu bloknya kita kasih licin agar memasukkannya tidak serat lihat yuk masukkan bagaimana iya cara memasukkannya agak digoyang-goyang seperti ini ya biar bisa pas sudah oke langsung masukkan saja selang mana oke sobat semua sudah kita pasang seperti ini selanjutnya kita lihat bagian klepnya sobat ya walaupun posisi klep sudah rapat kemarin tadi sudah kita tes nah disini klep ini sudah kita tes tapi untuk lebih bagusnya kita bersihkan saja dari luar sini bersihkan kemudian kita buka saja klepnya sobat ya kita buka saja kita ganti seal klepnya untuk menghindari ngasepnya pada motor pegajet terini jadi ini seal klepnya seperti ini sobat ya nah jadi perlu kita ganti kemudian kita bongkar saja dulu klepnya sobat semua kita buka saja oke sobat ya kita buka caranya seperti ini loncat hati-hati jangan sampai loncat jauh ya sudah nah seperti ini penahan klepnya atau kuku kuku macannya seperti ini jangan sampai hilang sobat ya jadi kita caranya kita pukul saja disini dia akan keluar sobat kita cabut saja klepnya terlihat disini kotor sekali sobat ya nah ini ada kotoran ini perlu kita bersihkan kalau klepnya masih bisa masih tebal lah masih bagus cukup kita bersihkan saja oke ini klep yang api kemudian yang minyak nah seperti ini ya kita bersihkan saja baiklah sobat semua disini sudah kita buka klepnya seperti ini lihat seatingnya seatingnya juga masih bisa masih bagus lah sobat ya kemudian untuk mengatasi ngasepnya sobat ya jangan lupa pula disini terdapat sil klep nah sil klep ini lebih baik kita ganti saja karena motor ini sudah lama jadi takutnya silnya sudah lemah akhirnya oli bisa ikut ke isep ke arah ruang bakar jadi lebih baik kita ganti saja sobat ya nah seperti ini seperti ini silnya memang sudah bantat jadi perlu kita ganti saja untuk menghindari motor ini supaya tidak ngasep sobat ya oke sobat semua klepnya sudah kita bersihkan seperti ini kotorannya sudah tidak ada namun disini perlu kita ketahui untuk cara kerja klep ini disini harus benar-benar bersih benar-benar rapat jadi biar kompresi tidak bocor lebih baik untuk itu lebih baik kita sekir saja jadi caranya kita masukkan seperti ini sobat ya nah kita sekir saja sobat ya oke kita ambil selang untuk nyekir oke teman-teman semua semua untuk bagi para pemula disini cara membersihkan klepnya ini kita sekir sekir saja caranya begini sobat ya kita ambil amril kita kasih amril seperti ini amril kita oleskan disini kemudian kita masukkan saja langsung ke sini ke sitingannya kita gunakan selang seperti ini sobat ya selang seperti ini ini masukkan seperti ini sobat ya jadi cara membersihkan sitingan klep kita pakai saja amril yang halus jangan amril yang kasar coba coba metotekan yuk bisa kita oke seperti ini sobat ya sampai yang kedua-duanya kita lakukan seperti ini oke sobat semua sudah kita skill klepnya kemudian kita pasang kembali jangan lupa skillnya ganti yang baru sobat ya skill klepnya kemudian untuk selanjutnya bisa kita pasang pair caranya kita gunakan tutup ini tutup tutup klepnya taruh sini sobat ya kemudian di kasih ano di kasih lap biar nah seperti ini sobat ya nah kemudian kita paskan ini klepnya ini kita paskan masukkan ke sini nah seperti ini selanjutnya langsung pasang saja pair nya oke sobat semua jangan sampai terbalik pair nya ini sobat terbalik disini ada yang lebih kerap atau yang lebih renggang jadi yang jadi yang lebih kerap harus kita taruh di atas sobat ya nah ini kan renggang nih ini renggang ini kerap jadi yang lebih kerap kita taruh di atas seperti ini nah seperti ini seperti ini sobat jangan sampai terbalik ini kalau terbalik juga suaranya tidak akan normal karena kelenturan klepnya sudah lain atau sudah beda baiklah sobat semua langsung kita masukkan saja ke sini langsung dimasukkan saja kansingannya atau kukumasannya pas nah gini pas kan oke cara memasukkan pair klepnya kita gunakan kunci sobat ukuran berapa ini yang ini 12 ya kita gunakan kunci kemudian kita kasih karet seperti ini nah ini untuk menekan ke arah pair agar kansingannya bisa masuk seperti ini yuk caranya kita tekan kemudian lepas kan yuk ya seperti ini sudah masuk sobatnya jadi caranya kita gunakan kunci talang 12 kemudian kita kasih karet seperti tadi oke dan kemudian untuk kita